Intro Ocean Man Indonesia 2022 merupakan kompetisi renang perairan terbuka yang telah dilaksanakan di Intercontinental Bali Resort, Jembaran Bali 2 Juli 2022. Kompetisi tersebut berjalan dengan sangat sukses, menuai banyak pujian, hingga berhasil mendatangkan peserta manca negara. Dikutip dari Kompas.com, kompetisi Ocean Man Indonesia 2022 diikuti oleh 481 peserta dari 14 negara. Kompetisi tersebut terbilang sukses karena antusiasme peserta dan pengunjung sangatlah tinggi. Menurut Jose Luis La Rosa, selaku Direktur Pelaksana Ocean Man Internasional, Ocean Man 2022 di Bali ini merupakan salah satu event terbaik Ocean Man dibanding negara-negara lain. Ia menambahkan bahwa hal tersebut membuat negara lain penyelenggara event Ocean Man merasa terintimidasi dengan keberhasilan penyelenggaraan event di Bali. Albert C. Sutanto, selaku owner proyek Ocean Man Indonesia, merasa sangat senang melihat antusiasme peserta dari meningkatnya jumlah perenang yang mengikuti kompetisi. Salah satu pengunjung Ocean Man 2022, Apri, menilai bahwa kompetisi ini sangatlah lengkap dari banyaknya lapak jajanan, kerajinan tangan, hingga hiburan. Ia juga memuji keberhasilan acara karena telah berhasil mendatangkan peserta manca negara. Ia juga berharap agar dapat ikut di kompetisi selanjutnya. Sandiaga Uno, selaku men-parkraf, berharap event Ocean Man Indonesia 2022 dapat membangkitkan pariwisata dan perekonomian di Bali. Kompetisi Ocean Man Indonesia 2022 berhasil mendapatkan pemenang, yaitu perenang nasional Aflah Fadlan Prawira, juara 1 overall 2 km, Reza Kania Dewi, juara overall 5 km, dan Glenn Victor, juara master 2 km. Ada juga mantan perenang nasional yang memenangi kategori overall 10 km adalah Katrina Mela. Demikian informasi untuk Tribun Newsport kali ini. Nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal Youtube Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!